Ketika kita diberi suatu takdir dan berada di titik ini, itu kita bisa merekayasa menjadi bahagia atau tidak. Itu tergantung dari bagaimana diri kita ya. Tergantung dari kehilasan kita untuk menyikapi sebuah masalah yang datang. Nah, berbicara tentang deteksi dini nih bunda. Apakah deteksi dini selalu berkaitan dengan mengunjungi dokter untuk check up atau bisa melakukan deteksi dini sendiri di rumah misalkan? Sebenarnya kita jangan terkendala merasa bahwa untuk mengetahui bahwa kita punya apa, kekhawatiran, oh saya sakit atau apa. Sebenarnya banyak-banyak hal yang ditempu tanpa harus mengeluarkan biaya atau budget yang besar. Yang selalu digaung-gaungkan dari almarhum dokter Septiman yang saya ingat, itu founder dari TS, itu pertama poin utama itu kenali perubahan tubuh. Yang paling paham dan paling mengenali tubuh kita adalah kita sendiri. Begitu ada benjolan, dokter Septiman itu biasanya mengatakan, benjolan yang dikhawatirkan dan dicuriga itu justru yang tidak sakit. Ya, karena itu bisa jadi merupakan CA mama, tumor atau apa, karena dalam benjolan itu sendiri bisa bukan berupa tumor, bisa juga kanker. Kita belum tahu sebelum dibuktikan secara medis. Kemudian dari Tingsur Web sendiri memang ada beberapa tutorial yang kami bekerjasama dengan beberapa komunitas kanker di Indonesia untuk mengkampanyekan cara sederhana mendeteksi tubuh. mengetahui ada sesuatu yang mencurigakan tidak di dalam tubuh kita. Ya, mungkin dari Relawan Tingsurvive, karena memang sudah tidak hadir, nanti mungkin sesi berikutnya bisa kami share tutorial sederhana. Bisa juga dengan cara tangan kanan kita memeriksa payudara bagian kiri dan tangan kiri kita memeriksa payudara bagian kanan. Bisa pada saat mandi kita melepas baju, melepas baju, mensejajarkan tangan dan badan tunduk. Di situ kita bisa merabah, merabah bagian payudara. Maaf, ini bukan berarti vulgar ya. Ini edukasi ya Bunda, benar sekali. Memerabah, ada sesuatu tidak yang kita curigai. Tetapi tidak serta-merta kita misalnya menemukan Benjonang, langsung negatif thinking yang ada di, kita jadi overthinking maksudnya. Oh ini saya ini, saya ini atau apa. Masa sel diagnosis. Ya, itu yang punya senior tersendiri untuk mengelola pikiran kita jangan sampai kita jadi denial tadi ya. Ketakutan sendiri. Jangan-jangan sesudah ini, sudah ini. Seperti itu yang harus kita rubah. Ya, seperti itu misalnya. Sekira itu dulu yang bisa saya jabarkan. Iya, menarik sekali nih Bunda. Terkait tadi dengan deteksi dini, contohnya tadi payudara ya. Apakah itu harus hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang memang berpeluang untuk terkena kanser payudara atau kanser mamai atau juga laki-laki? Karena saya pernah menemukan berita, ternyata laki-laki pun berpeluang ya. Ada, tapi kasusnya langka. Iya, langka. Langka tapi ada. Iya. Iya, ada kasus yang didapati bahwa ternyata laki-laki juga bisa terkena kanker payudara. Cuma langka kasusnya yang didapati. Tapi tetap harus aware ya. Aware, ya. Intinya aware itu yang harus kita selalu tegankan, gaungkan. Seperti itu, iya. Oke. Nah, terkait dengan selain deteksi dini, apalagi cara yang bisa dilakukan untuk tetap hidup sehat dan terhindar dari kanser ini, Bunda? Gimana ya, membahasakannya. Kanser itu kan memang kita tidak bisa hindari. Iya. Karena bisa jadi, kita sudah menjaga pola makan, kita sudah menjaga pola hidup, dan faktor genetika tidak ada sama sekali. Tapi kita tidak bisa menghindari ketika Allah menakdirkan kita untuk memberi sakit berupa kanser itu. Itu yang maksudnya yang kita tidak bisa hindari. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa kanser itu bisa ada dan hadir di tubuh kita. Iya. Seperti itu. Nah, biasanya nih ketika seseorang divonis kanser, biasanya kan berdampak pada sikisnya ya. Sementara Bunda tadi bilang salah satu cara untuk menangani, atau ketika seseorang menjadi survivor kanser itu mereka harus bahagia. Nah, Bunda pernah enggak mendapatkan survivor yang berada di posisi sikisnya yang sedang down? Banyak. Bukan pernah, tapi banyak. Dan apa yang Bunda lakukan? Itu yang kita sebatas pendampingan memberi motivasi, memberi apa. Pertama, dari segi non-medis. Banyak didapati misalnya. Contoh kasus si A. Dia terdiagnosa ciamamah. Nah, resikonya sudah dalam stadium tinggi. Dan harus mastek atau mengangkat payudaranya. Ketika dia mencoba awalnya untuk berdamai dengan dia sendiri, dari sisi yang lain, suaminya tidak terima kenyataan seperti itu. Akhirnya diceraikan, ditinggal. Jadi istilahnya dia terpuruk, sudah jatuh, tertipat tangga. Anekdotnya, dilempar batu pula. Iya, jadi dia berada di titik terendah seperti itu. Jadi, kita pernah dapati pasien seperti itu ketika masuk rumah sakit, selalu ingin melukai dirinya. Ingin mengakhiri hidupnya. Nah, disitulah kadang kita hanya sebatas memberi motivasi, memberi sugesti, memberi sebagai sebuah support system. Karena seberapa banyakpun orang untuk membuat dia bahagia, kalau bukan sugestinya dari dalam, itu tidak mungkin. Dan banyak kasus seperti itu yang terpuruk secara non-psychis, itulah yang kita coba rangkul, kita berbagi. Di Think Survive sendiri, kita punya program tiap bulan, tetapi selama pandemi ini, kita tidak efektif berjalan S to S. Apa itu? Survivor to Survivor. Jadi dalam sebulan, minimal sekali kita mengunjungi pasien-pasien rumah sakit. Yang berkunjung itu adalah pasien itu sendiri, yang sudah menjalani rangkaian kemoterapi. Dan sudah, maksudnya bukan berarti dinyatakan sembuh sama sekali, maksudnya sudah survive. Sudah survive. Survive dengan segala penyakitnya, berdandan cantik. Jadi kesimnya orang melihat, dia bukan seorang pasien. Orang langsung heran, karena riwayat medisnya sekian lama, sudah melewati rambut yang rontok, muka yang hitam, itu akibat efek, radioterapi seperti itu. Nah itu chemistrinya bisa lagi dapat ketika berkunjung ke pasien. Dinasehati seperti ini, seperti ini, bisa saja pasiennya mengelang. Kamu mah bisa gampang bilang seperti itu karena tidak pernah merasakan. Nah ketika kita mengatakan, saya juga survivor bu, saya pasien saya. Nah dia jadi semangat-semangat. Oh, bahwa kanker itu bukan air dari segalanya. Jadi dengan cara bijaksana seperti itu kita menyikapi. Insya Allah, kita diberi keikhlasan, beban moral kita jadi ringan. Dan kita siap untuk menghadapi dunia dengan bahagia. Ya, seperti itu. Menarik sekali ya bunda. Nah, saya jadi penasaran, pernah nggak sih bunda ikut drop atau mungkin larut, menjadi simpatik ketika menghadapi teman survivor yang juga mengalami mungkin kondisi yang seperti tadi sudah jatuh, tertimpa tangga, dilepar batu pula. Dan pernah ikut simpatik nggak sih, jadi ikut larut juga, ikut down juga. Bukan lagi larut, menyinggung masalah ini saja sudah otomatis sudah dari dalam apa ya, gimana ya. Itu secara manusiawi ya. Manusiawi karena disitu kita berada di titik terendah seperti itu melihat orang-orang. Artinya gini, itu kontras. Ketika kita melihat orang yang terpuruk, justru rasa syukur kita yang bertambah. Rasa syukur kita yang bertambah. Tidak bisa saya mengungkapkan dengan kata-kata, menyinggung seperti ini saja apa. Gimana ya, kondisi hati saya seperti itu melihat orang-orang seperti itu tadi yang saya ceritakan. Tetapi di sini kita tidak ingin menjual sebuah keluhan, mengumbar bahwa kita orang yang paling menderita atau apa. Karena Tuhan punya cara terindah untuk menegur kita dengan cara yang luar biasa. Ya, seperti itu. Jadi tergantung dari kita menyikapi secara ikhlas. Karena bahagia itu bukan dicari, tapi kita yang cipta. Ya, seperti itu. Nah, menarik sekali bahagia itu bukan kita cari ya, tapi kita sendiri yang menciptakan bahagia itu. Nah, biasanya berdasarkan pengalaman mendampingi teman-teman survivor, butuh waktu berapa lama mereka biasanya bisa survive, bisa menerima keadaan dirinya. Iya. Kalau berbicara seperti itu, lingkungan setidaknya mempunyai peran besar ya. Ketika masuk ke dalam support system, bertemu orang-orang yang saya frekuensi, satu circle, ada perasaan aman dan nyaman. Ya, tentunya maksudnya kita bisa anagologikan, anak SD bergaul sama SMP gak nyambung. Gak nyambung. Ketika sesama penderita bergabung, kan saya bilang tadi rumah sakit menjadi rumah kedua. Jadi keseringan bertemu, berbagi pengalaman, bercerita, mereka merasa plong dan menemukan chemistri bahwa dalam satu circle ini kita punya rasa nyaman karena saya frekuensi menceritakan. Karena di komunitas thing survive itu sendiri banyak sekali persoalan-persoalan. Entah dari pengobatan yang tidak di cover oleh BPJS, proses pendaftar yang berlarut-larut, ketika obat sudah siap, tapi justru kamar yang tidak ada. Jadi akhirnya tertunda lagi pengobatan. Kompleksitas masalah itu semualah yang kita coba urai, walaupun mungkin efeknya tidak seberapa, tapi hanya mungkin satu langkah kecil itu semoga bisa memberi perubahan besar bagi survivor kanker sendiri. Seperti itu. Oke, menarik sekali dari cerita-cerita kita hari ini bagi teman cerita edukons yang mungkin sedang mengalami saat ini atau mungkin orang di sekitarnya boleh untuk mencari informasi terkait dengan thing survive di mana bunda boleh diinformasikan? Kami punya sosmed sementara ini yaitu di IEG dan di Facebook dengan nama thing survive. Kalau di IEG itu thing survive weekend, I can. Thing survive Indonesia. Bisa dilihat dari... Nanti kami sertakan juga. Ya, kemudian di Facebook. Kemudian website-nya sementara ini karena ada berhubung pengalian pimpinan, akunnya juga kemarin terkendala. Kami akan mengusahakan secepatnya untuk bisa kembali mengaptikkan website dari thing survive itu. Ya, seperti itu barangkali. Dan kami juga butuh orang-orang muda karena dari unsur thing survive sendiri itu terdiri dari pengurus. Pengurus itu ada yang merupakan survivor sendiri juga. Ada yang bukan merupakan penderita sama sekali. Kemudian relawan. Relawan ini yang merupakan ujung tombak dari beberapa kegiatan-kegiatan thing survive bisa berjalan secara lancar dan bisa mengambil kasih masyarakat seperti adik-adik mahasiswa, akademisi yang kreatifitasnya tinggi. Di situ kami juga memanfaatkan IT dan di sosmed untuk lebih mengkampanyekan dan juga lebih memperkenalkan thing survive agar lebih dikenal oleh masyarakat. Saya kira itu dan juga mitra-mitra dari rumah sakit dan obat-obat yang tentunya ada hubungan dengan thing survive itu sendiri. Ya, saya kira itu. Nah, itu saya tadi baru mau tanya. Apa syarat untuk bisa ikut berpartisipasi dan berbagi, saya jadi tertarik nih juga ingin ikut berbagi bersama teman-teman survivor cancer lainnya. Apa yang harus dilakukan atau apa syarat yang siapa saja yang boleh bergabung di dalam thing survive ini? Kami tidak, apa ya, tidak ada syarat tertentu sepanjang mereka punya semangat untuk berbagi silahkan bergabung dengan thing survive. Karena ketika masuk ke lingkungan thing survive harus siap menerima kondisi thing survive itu bukan organisasi non-profit. Ya, maksudnya beberapa orang-orang seperti yang saya gambarkan seperti itu yang punya etos kerja, keikhlasan, dan semangat untuk berbagi, kami sangat welcome terhadap orang-orang yang mau bergabung bersama di thing survive itu. Oke, terima kasih sekali Bunda sudah berbagi bersama kita. Boleh terakhir Bunda, memberikan semangat untuk teman-teman edukons. Silahkan sebagai closing statement kita untuk sore hari ini. Apa ya, bagi teman-teman yang terkena musibah, jangan menganggap bahwa itu adalah sebuah musibah. mungkin itu cara Allah menegur dengan cara yang terindah ketika dia memberi sakit kepada kita, itu merupakan sebuah alarm bagaimana mereka yasas sebuah takdir menjadi bahagia. karena memberi alarm kepada kita berupa sakit tidak serta-merta jasa berpisah dengan ruh. Tetapi kita masih diberi waktu untuk mempersiapkan diri sebagai bekal untuk lebih baik ketika akhirnya Allah memanggil kita untuk pulang. Ya, saya kira demikian. Oke, terima kasih sekali lagi Bunda sudah bersedia untuk berbagi cerita bersama teman edukons. Untuk teman-teman edukons, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan tentunya like, komen, subscribe dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya agar cerita bahagia, cerita inspiratif tidak berhenti sampai kalian saja tapi juga ke teman-teman kalian yang lainnya. Sekian hari ini. Bye-bye!